Sempat diisukan jadi belakor anak Mayang Sari tak terima ibunya ditampar Prahara rumah tangga Mayang Sari dan Bambang Triatmojo tak pernah luput dari sorotan Kuah cinta dari pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo melahirkan seorang putri bernama Kirani Triatmojo Kirani Triatmojo kini sudah beranjak dewasa Tak lagi jadi anak kecil Kirani Triatmojo meradang saat tahu Mayang Sari pernah ditampar Pasalnya dulu Mayang Sari dituding sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Halimah dan Bambang Triatmojo Hingga akhirnya pernikahan Bambang Triatmojo dan Halimah harus berakhir dengan perceraian Menariknya keluarga cendana pun tak ingin menerima kehadiran Mayang Sari Bahkan sempat beredar kabar sampai embusan napas terakhir Ibu Tim Suharto pun tak menganggap Mayang Sari sebagai menantunya Seolah tak menggubris semua tudingan tentang dirinya Mayang Sari hadir melayat saat Ibu Tim Suharto meninggal Namun menurut seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya ini mengungkapkan bahwa kedatangan Mayang Sari merupakan sebuah trik agar dapat diterima di keluarga cendana Mengutip surya malang rupanya Ibu Tim Suharto tak pernah mau menganggap Mayang Sari sebagai bagian dari keluarga cendana Ini permainan Mayang tapi syukur Ibu Halimah tak terpengaruh sama sekali dengan manuver-manuver murahan itu katanya Tujuannya jelas ingin diakui tidak akan pernah terjadi itu kata nal sumber tersebut Menurutnya itu adalah pesan Ibu Tim Suharto Ibu Bunda Bambang sebelum menikah Almarhum Ibu Tim Suharto merupakan tokoh pendukung PP10 tentang larangan poligami maksudnya kan jelas Jadi istri Cah Bambang adalah Halimah dan cucu Cah adalah anak-anak Bambang dari Halimah Sampai kapat pun dia tak akan diakui keberadaannya sebagai istri Bambang tegasnya Beragam isu miring soal masa lalunya yang dicap sebagai pelakor pun terus bermunculan Rupanya Kirani Siti Hartina terlihat mojo juga turut protes pada sang Ibu Bunda Bukan soal masalah dengan keluarga cendana Kirani yang sudah tumbuh dewasa juga mengulik soal masalah ibunya dalam berkarya Seperti diketahui Mayang Sari sempat memiliki kesibukan di dunia tarik suara Dari beragam pemberitaan miring soal Mayang Sari Kirani paling tidak suka ketika melihat ibunya kena tampar orang lain Saya pengen memberikan pendidikan pada anak Biar bagaimana dia itu sekarang sudah mulai mengerti Dulu tuh mamanya seorang penyanyi Terus dia suka melihat apalagi sekarang teknologi sudah semakin hebat ya Anak-anak sekarang gitu Dia cuma klik dengan satu jari Dia bisa tahu tuh video klip lama Kata Mayang Sari mengawali Sampai adekan ketika mamanya ditampar Adekan di video klip kan Padahal aku acting Sampai dia yang protes gitu Kenapa? Kenapa mamanya ditampar? Hey itu just acting Tutur Mayang Sari dikutip nakita.id dari Unggahan Sarasehan Informasi dan itulah informasi yang datang dari Mayang Sari Yang ternyata anaknya tidak terima jika ibunya ditampar Padahal itu hanya terjadi dalam video klip Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!